Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics Jika kamu pecinta ikan hias, pasti tidak asing lagi dong dengan yang namanya ikan koi Ikan ini begitu diminati karena coraknya yang indah Bentuknya aduhai, serta bisa diajak bersengkerama dengan pemiliknya Tak jarang karena masalah selera, banyak yang lebih memilih untuk memelihara ikan koi di dalam kolam yang sangat luas Karena kolam yang luas itulah kadang ada beberapa yang merasa sangat hampa jika hanya diisi ikan koi saja Biasanya beberapa penghobi ada yang mencampurkannya dengan ikan lain Tapi tentu dalam menggabungkan dengan ikan lain tidak bisa sembarangan Ada yang cocok, ada juga yang tidak cocok Bahkan cenderung berbahaya bagi si ikan koi Pertanyaannya, memang ikan apa saja yang cocok digabung dengan ikan koi? Kamu penasaran? Sebelum mulai videonya jangan lupa klik like pada video ini Jika sudah, silahkan tonton video ini sampai habis ya Yang pertama ada ikan Sumatra atau Tiger Bird Ikan Sumatra atau Tiger Bird bisa dibilang ikan dengan ukuran yang relatif kecil Hanya sekitar 7-10 cm saja Sangat jauh dibandingkan ukuran kolam yang sekian meter Meski ukurannya kecil, ikan ini sering digunakan loh untuk membersihkan lumut-lumut yang mengganggu Dengan begitu, kamu tidak perlu menggosok-gosok kolam yang berlumut Karena sudah ada pembersih alami yaitu si ikan Tiger Bird Pada urutan kedua, ada yang namanya ikan Raytail Catfish Ikan koi memang sudah bagus dan cantik Tapi akan lebih bagus lagi jika ditambahkan ikan seperti Raytail Catfish Ikan ini memang tidak punya corak sebagus koi Tapi untuk sekelas ikan leleh sungguh eksotis sekali Dengan kombinasi antara warna hitam, putih hingga merah Selain soal warna, ikan ini punya nafsu makan yang besar loh Jadi kalau untuk seru-seruan, berinteraksi Atau mungkin sekedar mengenalkan ikanmu ke saudara atau tamu yang datang bisa juga Tampak depan pun, ikan ini begitu mengemaskan hingga dijeluki ikan Doraemon Wah, lucu juga ya Tapi harus diingat kalau ikan Raytail Catfish tidak boleh terlalu besar dibandingkan ikan koi Karena khawatir ikan koi bakal dimakan oleh Raytail Catfish Berikutnya yang ketiga adalah ikan Chinese Highfin Shark Mungkin tidak banyak yang tahu soal ikan ini Terutama bagi yang baru saja berkecimpung di dunia ikan hias Ikan ini begitu cocok ketika digabungkan dengan ikan koi Karena berguna untuk memakan lumut-lumut yang menempel di dalam kolam Selain untuk membersihkan lumut, ia juga punya bentuk fisik yang lumayan loh Dengan siripnya yang tinggi menjulang ke atas Tentu menjadikannya daya tarik tersendiri di kolam tersebut Pada urutan keempat, ada yang namanya Ikan Pari Leopoldi Kalau kamu suka ikan pari, nah ini waktu yang tepat untuk merealisasikan apa yang kamu suka Ternyata ikan pari air tower khususnya Pari Leopoldi Bisa juga loh menjadi tankmate ikan koi Dengan warna hitam dan total-total polkadotnya berwarna putih Bikin suasana menjadi semakin adem dan sejuk ketika melihatnya Belum lagi jika berada di kolam bersama ikan koi Terasa ada kesan mewahnya Soal makanan pun tidak perlu ambil pusing Kamu bisa kasih potongan udang atau bisa juga pelet tenggelam khusus ikan predator Yang perlu diperhatikan adalah ketika merawat ikan ini bersama koi Pastikan sistem filtrasinya mumpuni dan berjalan dengan baik ya Yang kelima adalah ikan gurame Ikan ini memang sudah sangat umum untuk menjadi ikan hias Dan memang juga cocok bila digabungkan bersama ikan koi Tubuhnya yang besar tapi agak ramping membuat elemen yang ada di kolam Terasa semakin bervariasi dan lengkap Belum lagi jika gurame yang kamu rawat berukuran besar dan albino Tentu bakal semakin mencolok dan bikin kolam kamu semakin keren Soal makanan tidak perlu dikhawatirkan karena ia cukup memakan pelet Dan kalau hanya pelet ia cukup menumpang dengan ikan koi saja Tapi bila ingin variasi makanan kamu juga bisa memberinya sayur-sayuran Kemudian pada urutan ke-6 ada yang namanya ikan gengiskan Ikan gengiskan ini sering disebut ikan patin bagi yang biasanya masih awam dalam hal ikan hias Ya sebenarnya tidak salah juga sih karena masih kerap berdekatnya Ternyata yang paling terasa manfaatnya adalah ikan gengiskan itu suka bergeliling dan berputar-putar di area kolam Tentu di kolam yang sangat luas akan sangat menarik untuk dilihat Walaupun memang warna fisik ikan ini didominasi warna hitam Namun kalau kolam kamu bersih, bening serta terpapar sinar matahari Cerah tentu akan terlihat Siripnya yang agak tinggi serta kebiasanya berputar-putar inilah yang membuatnya dijeluki ikan iyu air tawar Gokil kan? Apakah kamu ingin pelihara ikan ini? Terakhir pada urutan yang ke-7 ada yang namanya ikan nila Buat kamu yang punya budget terbatas tidak masalah mungkin ikan nila bisa menjadi solusi yang tepat Selain harganya yang terjangkau, ikan nila ini cenderung tahan banting dan mudah loh dalam rawatnya Bahkan biasanya ia cukup lumpang makan dari si ikan koi Dalam sebuah kolam yang besar, lumayan kan jika ada ikan nila Kerombolan yang berenang ke sana kemari Selain bikin pemandangan semakin indah, bisa menghilangkan stres tentunya Nah, jadi itulah tankmate yang cocok digabung dengan ikan koi Mana menurutmu yang paling cocok dan oke? Silahkan tulis di kolom komentar ya Oh iya, kalau kamu ingin request ikan atau kura-kura apa yang akan dibahas di video selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini Serta nyalakan juga notifikasinya ya Oke Nakama Squad, sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya Daaah Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya